Sama halnya dengan stock market, seringkali investor tuh langsung tembak, oh ini margin investinya sekian, polosnya sekian, eh tapi dia nggak lihat bahwa perusahaan ini sebenarnya adalah perusahaan sakit, seperti itu. Padahal saya sendiri percaya bahwa laba bersih doesn't tell you everything, ya kan? Ada banyak sekali laba bersih just one thing, tapi ada banyak sekali indikator-indikator lainnya yang perlu kita perhatikan. Memang PR value investor itu sebenarnya cuma dua, yang pertama sabar nunggu, sabar sampai menunggu kesempatan beli itu datang, which is adalah pasalah harga, yang kedua sabar menunggu sampai harganya sedemikian tingginya sampai kita bisa jual, jadi sebenarnya kuncinya itu. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel saya Keva Sefander. Di video kali ini kita akan ngomongin satu topik yang seru, yaitu tentang analisa fundamental. Nah, untuk ngomongin tentang analisa fundamental ini, kali ini saya nggak akan bahas dirian, tapi akan ada satu narasumber yang memang sudah kredibel banget dalam dunia value investing biasanya ya. Nah, kali ini kita sudah mendatangkan ada Ko Rifan Kurniawan. Halo Ko, apa kabar? Halo Mas Hevas, apa kabar juga? Terima kasih, dia udah diundang nih. Iya, sama saya juga thank you banget, Ko Rifan udah mau luangin waktu buat sharing-sharing di tempatnya saya. Nah, Ko, hari ini kita akan ngomongin banyak ya, ngobrol-ngobrol santai aja tentang kenapa sih kita banyak fokusnya itu di analisa fundamental gitu ya, Ko ya. Nah, tapi sebelum kita diskusi, mungkin Koko boleh cerita nggak pengalamannya gimana sih awalnya Ko Rifan itu bisa masuk ke dunia saham dan akhirnya bisa memilih kalau fundamental ini adalah salah satu metode yang akhirnya Ko Rifan tekunin gitu. Oke, jadi pertama kali saya masuk ke dunia pasar modal itu tepatnya di tahun 2008. Nah, waktu itu saya masih di bangku kuliah. Dulu saya kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Nah, waktu itu ceritanya sih singkat kata ada satu sekuritas lah yang kebetulan baru buka cabang di kampus saya. Nah, ketika sekuritas tersebut buka cabang di kampus, teman saya ngajak gitu loh, Van, yuk ikutan. Ikutan ke mana? Oh, ikutan ke sekuritas. Ah, apaan tuh sekuritas? Saya aja dulu belum tahu sekuritas itu apa, ya kan. Kemudian, yaudah deh, ayo. Ya kan, diajak begitu masuk, ini lihat kok banyak monitor. Apa ini, ya kan. Oh, barulah di situ diperkenalkan. Oh, ini namanya saham, ya kan. Oh, apa itu saham ya? Belajarlah dari sana awal mulanya. Nah, terus oke, kalau misalkan mau ikut, mesti invest berapa, ya kan. Kalau waktu dulu kan minimal 10 juta, ya kan. Aduh, 10 juta. Bentar ya, saya keluar dulu. Saya keluar dulu, saya panggil sama teman saya, ngobrol, apa, mana ada duit segitu, gitu kan. Nama klom, masing-masing suwa. Ya kan, terus apa namanya, yaudah kita gini aja deh, kita patungan aja. Nah, kita patungan lah. Jadi akhirnya waktu itu, kita patungan waktu itu saya ber, 1, 2, 3, 4, 5. Berlima. Berlima orang. Berlima orang. Ya kan, jadi kita patungan 2 juta-2 juta waktu itu. Ya kan, patungan 2 juta-2 juta, terus kita pakai satu nama. Kebetulan pakai nama teman saya, ya kan. Jadi kita kayak patungan, titip modal ke dia, ya kan. Tapi kita begitu buka rekening, ya kan. Terus kita, ya pertama, sebenarnya lebih ke arah trading dulu. Oh, gitu. Ya, jadi nanya-nanya kan ke orang yang di sekuritas, ya beli apa nih yang bagus, gitu kan. Oh, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, ya kan. Terus, yaudah, apa namanya. Jadi kita waktu itu lebih banyak memang trading. Jadi, misalkan beli hari ini, minggu depan dijual, gitu. Karena ya dulu belum ada pengetahuan apa-apalah tentang fundamental. Apalagi kalau kita tanya sekuritas, ya lebih disarankan trading. Terus, sudah gitu, kita sepakat nih sama teman-teman bahwa, apa namanya, kalau misalkan ada profit, jangan ditarik ya. Nah, karena waktu itu memang, apa ya, kesepakatannya, kita pingin tujuannya ini adalah untuk belajar. Nah, jadi jangan, jangan, waktu itu kita jokes. Kalau misalkan COVID, lu jangan pakai buat beli sepatu ya, atau jangan pakai buat beli sepatu ya, oke, sepakat, ya kan. Nah, terus sudah gitu, juga sama. Kalau misalkan rugi, ruginya kita bagi sama ya. Yaudah, jadi sesimpel itu mulainya. Nah, apa namanya, begitu 2000, itu cerita di 2008. Nah, begitu, saya kan lulus itu tahun 2008. 2008 menjelang akhir tahun lah, ya kan. Nah, disitu mulai dapat kerja, ya kan. Nah, begitu saya dapat, udah bekerja, udah ada penghasilan sendiri, ya kan. Baru, ya, mungkin 2009 awal lah, saya buka rekening atas nama pribadi. Iya, jadi yang tadi, yang rekening sama-sama itu, yaudah, kita pecah. Nah, itu sih mulainya, pertama kali kenal dunia saham. Oke, nah, tadi kan di awal, Kho Rifan bilang, awal-awal menekunin dunia trading, gitu ya. Sejak kapan akhirnya punya permikiran yang berubah, gitu? Kok tiba-tiba berpikiran menjadi aliran yang lebih kayaknya keinvestasi, pakai analisa fundamental? Turning point-nya itu gimana, Kho? Oke, nah, kalau ditanya, turning point-nya, sebenarnya turning point-nya itu karena by accident. Oke, gimana tuh? Jadi, artinya gini, kan 2008, ya, apa namanya, mungkin teman-teman juga udah tau ya, 2008 kan ada supply mortgage, ya kan, harga saham pada turun. Sebenarnya waktu itu kita ada beginner's luck-nya. Beginner's luck-nya itu adalah karena kita waktu itu masuk pas indeks harga saham itu, saya ingat banget waktu itu di angka cantik, 1111, 1111. Jadi, apa namanya, beli saham apa aja itu pasti untung, gitu. Ya kan, mau pakai analisa fundamental, technical, atau bahkan nggak pakai analisa sama sekali itu, beli saham itu pasti untung, ya kan. 2009, tadi begitu saya udah buka rekening sendiri, ya kan, masih trading waktu itu, ya kan. Ya udah, beli saham berdasarkan analisa technical, ya kan. Untung besar waktu itu, ya kan. Nah, karena 2009 itu untung besar, ya kan, saya kemudian berpikir, wah, ini kalau saya punya modal sekian, bisa untung sekian. Kenapa saya nggak tambahkan lagi modalnya menjadi lebih besar lagi? Kan saya bisa dapat lebih besar lagi, ya kan. Mulai tuh, apa, otak keserakahan saya mulai bekerja waktu itu. Nah, terus, akhirnya yang saya lakukan, saya, apa namanya, beli saham pakai margin, kan, kalau di fasilitas, ya di sekuritas kan ada margin, kan. Terus, kemudian juga, saya waktu itu agak nekat juga punya kartu kredit, kartu kreditnya digesek, di gestun. 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 Ya, dipakai buat beli saham, ya kan. Oke, oke. Saya mikir waktu itu, wah, ini lumayan nih, berarti sekarang saya punya modal nih, lebih gede nih, ya kan. Ya, eh, ternyata di tahun tersebut, apa namanya, saya salah lah pilih saham. Karena memang waktu itu, saya hanya based on technical aja. Technical, tapi juga tidak disertai dengan money management yang saya rasa bijaksana waktu itu. Jadi, intinya, di tahun 2020 itu adalah salah satu worst moment-nya saya. Di mana saya benar-benar jeblok, ya kan. Mungkin kalau dihitung dengan modal, ya, udah tinggal tersisa 20-30 persenan lah mungkin. Oke. Nah, jadi, itu juga plus utang. Nah, jadi waktu itu, ya, apa namanya, sempat depresi juga, kemudian juga sempat, apa namanya, antiparti lah ibaratnya. Saya bilang waktu itu, saya nggak mau nyentuh saham lagi. Ya kan, karena saking, saking, apa namanya, depresinya, saking traumanya, ya kan, saya nggak mau nyentuh saham lagi. Nah, barulah dari situ, kemudian, apa namanya, saya coba refleksi sebentar, ya. Waktu itu, oh ya, waktu itu juga kebetulan, di saat yang bersamaan, saya mulai mengenal sosok Pak Lokeng Hong, ya kan, diangkat oleh media. Saya ngerti banget tuh, waktu tahun 2010 itu mulai yang berita mengenai, apa, saham MBAI itu mulai diangkat ke media. Saya bingung, loh, kok bisa, ya, Pak Lokeng Hong ini bisa untuk sedemikian besar, sementara saya kok malah rugi besar, ya kan. Nah, terus di situ saya refleksi, ini sebenarnya yang salah, sahamnya atau sayanya, ya kan. Nah, dari situlah saya pertama kali mulai mendengar istilah tentang value investing, ya kan. Tentang fundamental. Nah, jadi di situlah saya mulai mengumpulkan keberanian lagi, oke, ini kayaknya yang salah nih bukan, bukan sahamnya, tapi sebenarnya lebih ke sayanya. Nah, dari situ akhirnya, apa namanya, saya memutuskan untuk berubah pendekatan. Nah, cuma, nggak sesimpel itu juga, Mas Eva, karena di tahun tersebut, kalau kita bicara mengenai fundamental, itu memang sangat sedikit sekali source yang bisa kita dapatkan. Sumber yang buat belajar, ya? Iya, betul, ya. Apa namanya, mungkin kalau kita bicara buku, ya bisa dibilang hampir nggak ada, ya, yang lokal, ya, dalam negeri. Kalau kita bicara workshop, apalagi, ya, susah sekali, bisa dibilang nggak ada. Nah, akhirnya, saya muncul, saya ikut satu forum waktu itu. Nah, di forum tersebut, ada seorang member gitu ya, yang dia cerita bahwa, eh, kalau kamu mau cari buku-buku fundamental, you go to Singapore. Dia bilang gitu. Oh, kenapa? Gitu kan, saya chat waktu itu. Oh, karena di sini tuh banyak sekali buku-buku. Oh, iya? Ya udah, akhirnya saya waktu itu nekat. Ya, saya pergi ke Singapura, tujuannya bukan buat jalan-jalan, cuman buat mau beli buku doang. Buat beli buku. Wah, oke. Ya, ya, ya udah, saya bilang, ya udah, saya akhirnya di situ, saya, apa namanya, borong lah buku-buku, ya, saya tanya ke penjualnya, apa buku best recommendation soal stock market, fundamental, bla, 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 bla. Ya udah, akhirnya saya ketemu lah buku-buku tentang, apa, apa, buku Adam Ho, salah satunya waktu itu saya beli. Ada belasan, ada belasan buku lah yang akhirnya saya bawa, ya kan, bawa, saya, sampe, itu saya mikir, loh, saya kesini tuh gak bawa koper loh. Jadi, saya cuma kepikiran mau beli satu atau dua buku doang. Oke, oke. Terus akhirnya karena banyak buku, ya kan, sampe 15 buku lah saya beli, ya udah, akhirnya saya beli koper juga, ya belinya yang second juga akhirnya, ya udah, akhirnya saya bawa pulang ke Jakarta. Oke. Nah, itulah mungkin, apa namanya, turning point saya belajar tentang fundamental, seperti itu. Oke, dari sekian banyak buku yang dibaca, kira-kira buku apa yang bener-bener mengubah mindset? Kayak mungkin cara berpikirnya kau Rifan, sekarang banyak dari buku itu, gitu. Iya, jadi kalau, ini buku-buku lama sih sebenarnya, salah satu buku yang banyak mengubah pemikiran saya, itu bukunya Adam Ho. Oke. Nah, itu buku Adam Ho itu ada dua versi ya waktu itu ya, ada yang namanya Secret of Millionaire sama Secret of Millionaire Investor, nah itu saya beli dua-duanya. Yang warna kuning sama hijau ya kalau gak salahnya? Iya, iya, iya. Iya, betul. Secret of Millionaire sama Secret of Millionaire Investor. Nah, di situ saya pertama kali tahu tentang atau kebuka matanya tentang compound interest. Nah, salah satu poin yang saya dapat juga dari situ adalah mengenai compound interest. Dulu kan ya gak kepikiran juga, ya kan. Terus sudah gitu kalau di dalam negeri, waktu itu ada saya baca salah satu bukunya itu, buku dari Jerry Jefferson namanya. Oke. Nah, buku dari Jerry Jefferson ini judulnya adalah How to Lose Money in Investment. Ya, tapi itu bahasa Indonesia. Nah, di situ sebenarnya buku lebih ke arah, ini loh cara-cara cepat kalau kamu mau kehilangan uang di pasar saham. Jadi, begitu saya buku, saya baca buku itu, saya kayak digampar bolak-balik sama buku itu. Jadi, semua yang ada di buku itu, saya lakuin semua. Contoh yang tadi saya sebutkan, beli saham pakai utang, beli saham karena rekomendasi dari, apa, hanya dengerin rekomendasi aja tanpa dianalisa lagi. Nah, itu semua saya lakukan. Saya bilang, wah ini ternyata kejawab nih. Yang salah itu adalah saya, bukan sahamnya. Nah, dari situ deh. Jadi, itu beberapa buku awal banget yang mengubah pemikiran saya. Barulah setelah itu baca yang lain-lain. Ya kan, kayak, apa namanya, Intelligent Investor lah itu pasti ya. Sebagian, bukunya Peter Lynch lah, bukunya Mary Buffett lah, bukunya macem-macem sih. Jadi, itu yang banyak mengubah pemikiran. Oke. Nah, dari buku-buku itu kan, pendekatannya banyak fundamental. Nah, kalau boleh di-sharingin secara singkat, pemahaman tentang analisa fundamental ini sebenarnya kita tuh ngapain sih kok? Ya, jadi kalau fundamental sendiri, itu sebenarnya kita ibaratnya sapi gitu ya. Kalau sapi ini, kalau technical itu kayak, apa ya, ngukur buntut sapi ibaratnya. Jadi, oh buntutnya ini ke arah mau naik, uptrend, atau downtrend. Ya kan? Tapi kalau fundamental sendiri, itu seperti memeriksa kesehatan si sapi tadi. Ya, saya pakai analogi. Jadi, maksudnya gimana? Cara kita tahu misalkan sapi ini sehat atau enggak, gimana kan ada indikator-indikatornya tuh. Ya kan? Nah, sama kita juga, apa, kalau manusia kan sehat atau enggak kan ada indikatornya. Misalkan, oh kalau misalkan suhu badan di atas 38 derajat Celcius, maka udah panas nih, ya kan? Udah sakit, harus dirawat misalkan gitu. Nah, sama, apa namanya, dalam hal stock market, ya fundamental itu sebenarnya kita mau memeriksa si perusahaan ini. Ini, ya pertama, misalkan dari segi profitabilitasnya cukup baik atau tidak, ya kan? Tentu kita kan pengen cari perusahaan yang profitabilitas, ya jangan sampai perusahaan yang rugi. Kemudian, oh kita mau lihat kesehatan keuangan dari si perusahaan ini, ya kan? Oh jangan sampai kita beli perusahaan yang akhirnya nanti bisa jadi pilot hanya karena enggak mampu bayar hutang. Terus kemudian, ya kita juga ingin mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan cash atau cash flow, ya kan? Ya, apa namanya, tentukan orang, apa, perusahaan kalau misalkan mau bayar karyawan, bayar supplier, segala macam. Itu kan pakai duit, kan? Bukan pakai profit. Nah, itu cash flow. Terus kemudian, ya, yang keempat adalah valuasinya. Nah, jadi kita mau tahu apakah kita membayarkan harga saham perusahaan ini dengan kinerjanya tadi terlalu mahal atau tidak. Tentukan kita pasti juga inginnya membayarkan harga saham sesuai lah. Atau kalau bisa dibawa kinerjanya si perusahaan. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, ya sekarang kita masuk ke yang mungkin orang ingin tahu lebih banyak gitu biasa kalau tentang fundamental adalah ngomongin tentang harga. Betul ya? Kita udah analisa, capai-capai, oh ini udah profit, sahamnya bagus. Dan orang yang sering menanyakan itu adalah valuasinya. Ya kan? Harga wajarnya berapa sih? Nah, padahal kita tahu bahwa sebenarnya banyak cara untuk melakukan valuasi itu sendiri. Nah, mungkin boleh jelasin sedikit nggak kok? Konsep valuasi yang Koko pakai itu kayak gimana sih? Oke, ya jadi kalau valuasi, kalau saya gini, sebelum kita bicara valuasi, ya valuasi itu kalau saya pribadi itu ada di yang paling belakang justru. Nah, itu mungkin yang banyak salah kaprahnya dari teman-teman investor yang mungkin masih awal, ya belum apa-apa udah ngomongin valuasi-valuasi-valuasi. Padahal ya kalau saya pribadi, dan mungkin Mas Kefas juga ya, valuasi itu ada di paling belakang justru kalau saya. Jadi sebelum kita bicara valuasi, ya kita bicara dulu tadi bibit-bebet bobotnya, ini perusahaan apa, bergerak di bidang apa, manajemennya apa, kompetitornya siapa, profitabilitasnya gimana, utangnya gimana. Jadi itu dulu kan yang kita teliti, baru kemudian valuasi. Nah, balik lagi ke valuasi. Nah, jadi kalau saya pribadi, valuasi sendiri ada beberapa metode. Jadi, sepertama mungkin saya akan lihat dulu karakteristik dari perusahaannya. Apakah perusahaan ini pertama punya profitabilitas yang stabil atau tidak. Kalau misalkan memang ini tipikal perusahaan yang punya profitabilitas yang stabil, stabil dalam artian kalau kita gambar pakai grafiknya, itu kayak anak tangga lah, teng-teng-teng, gitu kan, naiknya konsisten. Ya, itu saya lebih suka pakai metode yang namanya EPS Discontent Model. Nah, jadi dari EPS-nya si perusahaan, kemudian kita coba forecast gitu kan, kita proyeksiin dengan CAGR-nya, ya kan, kemudian kita diskonkan lagi dengan inflasi, segala macem, ya baru ditambahkan sama book value-nya. Nah, jadi itu metode yang pertama. Tapi tentu kalau kita bicara di Bursa Effect Indonesia kan, tidak semua perusahaan seperti tadi. Ada, karena kita kan di Indonesia kan tinggal di negara sumber daya, gitu kan. Tentu kalau kita bicara sumber daya atau harga komoditas, pasti kan ada fluktuasinya, let's say kayak batubara, CPO, gitu kan. Nah, kalau yang model seperti tadi, saya lebih suka pakai hampir mirip ya, dengan EPS Discontent Model tadi, tapi saya lihat dari sudut pandang ekuitasnya atau ekuitinya. Karena kan kalau kita dari labanya tadi kan agak-agak fluktuat. Stabil. Jadi kan ya kita proyeksi, apa yang kita proyeksiin dengan realitanya nanti mungkin akan jauh berbeda. Tapi kalau kita bicara ekuiti kan enggak se-fluktuatif profit tadi, gitu. Nah, tapi kalau untuk, itu lebih untuk value stock. Ya, kalau misalkan untuk kayak blue chip, gitu ya. Nah, kalau untuk blue chip, ya salah satunya saya pakai, ya ada Dividend Discontent Model. Karena kan mereka rajin ya untuk rutin membagikan dividen. Ya, kemudian saya juga pakai, apa namanya, Benjamin Graham Formula. Sama juga, apa namanya, Discontent Cash Flow atau DCL. Ya, jadi kita pakai, kalau saya pribadi pakai beberapa pendekatan, ya supaya kita bisa tahu nih, kekenderungannya dia ke arah mana. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, yang berat dari sisi analisa fundamental adalah, kalau ketika kita udah lakukan valuasi, kita udah set nih, oke, target harganya itu sekian, gitu. Misal, rasanya Rp. 5.000. Nah, sekarang harga sahamnya itu ternyata di bawah itu tuh, misalnya Rp. 2.500. Nah, kadang orang berpikirnya, wah ini jangan-jangan saya yang salah ngitung valuasinya, kenapa ini bisa murah banget, atau memang harganya itu Rp. 5.000, kok. Nah, gimana, how you building that confidence bahwa ini memang Rp. 5.000, dan ini salah harga, gitu. Jangan sampai analisa kita yang malah ternyata salah, gitu. Gimana itu, kok? Betul. Nah, makanya itu tadi, kalau saya misalkan ditanya sama teman-teman investor, gitu ya, Kok, kalau misalkan saya hitung Rp. 5.000, tapi sekarang Rp. 2.500, ini yang benar yang mana nih? Nah, jadi saya bilang, betul. Jadi, ketika kita melakukan valuasi tadi, ya, saya selalu menyarankan, saya sering menyarankan, ya, jangan pakai satu metode valuasi. Ya, karena itu bisa mislead. Kayak tadi, misalkan nih, pakai EPS discounted model. EPS discounted model kan based on-nya adalah EPS. Sementara, kalau kita bicara EPS sendiri, mungkin ada faktor-faktor yang bisa membuat EPS tersebut terlihat lebih tinggi daripada seharusnya. Ya kan? Nah, kalau udah kayak gitu, ya mungkin bisa jadi valuasi kita yang ketinggian. Kalau kita terlalu mentah-mentah, apa namanya, si EPS tadi. Ya kan? Tentu kita harus cek dulu nih, EPS-nya benar nggak nih? Kalau saya pakai di angka sekian. Jangan sampai, oh ternyata EPS-nya naik gara-gara, oh jualan aset. Oh, tentu itu nggak bisa kita perhitungkan dong. Nah, jadi untuk meminimalisir kesalahan tadi, ya, saya lebih menyarankan kita pakai beberapa pendekatan tadi. Ya kan? Jadi supaya hasilnya nanti ada kecenderungannya. Contoh, misalkan, oh yang A tadi kita hitung harganya Rp. 5.000. Terus kemudian yang B kita hitung, oh kalau C Rp. 4.800. Yang C ternyata Rp. 7.000. Oh, berarti kan yang kita anggap ada kecenderungannya tadi adalah yang B Rp. 4.800 sampai Rp. 5.000. Kalau berarti kita bisa percaya, kita bisa yakin bahwa inilah nilai intrinsiknya. Gitu. Oke, jadi kalau ya balik-balik lagi emang harus ya harus percaya juga dengan apa yang udah dilakuin gitu ya. Kalau memang kita udah lakuin beberapa perhitungan dan ternyata emang kisarannya Rp. 4.800 sampai Rp. 5.000 tadi dalam kasus ini, ya harusnya kita berani aja ya untuk invest di perusahaan itu. Tapi dengan catatan kan, kita tadi udah tau tuh bibit-bibit bobotnya ya. Bahwa memang perusahaan bagus gitu. Nah, itu kesalahan juga, kecenderungan orang kalian yang pakai fundamental, begitu harganya jaraknya tinggi, takut beli. Nah, sama juga nih kalau harganya ternyata rendah banget target harganya. Target harganya tadi Rp. 5.000, harga sekarang Rp. 12.000 kok. What should we do kalau kayak gitu? Ya, kalau gitu, pertama kalau emang itu perusahaan bagus banget ya. Kalau saya pribadi, saya akan masukin ke dalam watchlist dulu. Nah, tapi ya nggak langsung buru-buru belanja gitu. Ya, jadi kita tunggu momen sampai pasar salah menghargai harga sahamnya. Nah, jadi kalau saya pribadi, memang di dalam ini saya, saya punya namanya watchlist. Nah, jadi watchlist ini sebenarnya adalah saham-saham yang memang kalau dia salah harga, saya pasti akan masuk gitu. Nah, tapi ya apa namanya, mungkin untuk kita bisa masuk, mungkin butuh waktu. Let's say misalkan kayak, contoh deh, kalau kayak saya ambil contoh misalkan, ini sebut merek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, santai aja kok. Ya, misalkan nih, contoh, waktu Bank BNI misalkan. Bank BNI ini salah satu yang dari tahun bapak ya saya tungguin. Ya, ada lah mungkin 3, 4, 5 tahun yang lalu lah, ya kan. Saya lihat, oh ini sebenarnya menarik nih, ya kan. Karena di satu sisi dia belum sebesar BCA atau BRI, ya kan. Tapi kalau dilihat dari apa yang dilakukan manajemen ini, menarik gitu loh. Karena CAGR-nya lebih tinggi dibandingkan pesannya dan lain sebagainya. Cuma dari sisi harga, itu memang mahal sekali, ya kan. Waktu itu sampai bahkan ke 10 ribu atau 11 ribu, ya kan. Yaudah, saya cuma bisa masukin aja harga BNI tadi ke dalam watch list, ya kan. Yaudah, berarti kan 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, biasanya nggak bisa beli. Ya kan, tapi begitu misalkan di 2020, gitu kan. Ketika kemarin, misalkan, eh 2000, ya bener. Ketika COVID, ya kan, harga sahamnya turun, ya mulailah. Misalkan cicil beli, gitu kan. Buat pegangan jangka panjang, seperti itu. Jadi, pelajarannya mungkin bisa saya share juga. Kalau di stock market tuh nggak ada yang mustahil lah. Ya, dulu saya ingat banget tuh. Dulu kan CPO juga jadi saham primadona, kan. Kayak Aali dulu di harga 40 ribuan. Orang juga bilang, nggak mungkin lah Aali bisa ke 20 ribu. Nyatanya sekarang malah di 10 ribu, sekarang. Ya kan. Nah, jadi, ya itu sih mungkin kalau misalkan emang kita tertarik sama satu saham, tapi harganya nggak mahal, gitu ya. Ya, mungkin alangkah baiknya kalau kita masukin ke dalam watch list dulu. Karena kan di Bursa Fek Indonesia kan jumlah-jumlah emiten juga makin banyak. Sekarang kan ada 700-an, betul ya. Nah, jadi yaudah kita going to the next option aja dulu. Sambil, misalkan emang dikasih rejeki. Ya kan. Rejeki maksudnya ya harga sahamnya turun. Harganya turun. Nah, barulah kita masuk ke saham tertentu. Sikat gitu ya. Iya. Oke, cuma orang mungkin susahnya adalah nahan sabar sampai kapan nih harganya akan turun. Kalau nggak turun-turun gimana? Kadang orang sebel gitu. Jadi orang mungkin gimana tanggalan Koko yang selalu menganggap bahwa kalau fundamental tuh pilih sahamnya dikit gitu. Ya, jadi... Nggak seru gitu dibilangnya. Ya, betul sih. Jadi memang kalau kita bicara apalagi kalau dalam value investing ya itu kan agak-agak picky gitu. Jadi, ibaratnya kalau pakai sniper nih kalau misalkan trading mungkin kayak ibaratnya mesin gun lah. Jadi, tembakannya, sasaran tembakannya itu banyak. Tapi kalau value investing mungkin saya ibaratkan kayak sniper. Ya kan. Jadi, kita cari target yang tepat dan kita yakin. Bahkan kalau kita pakai sniper pun kan nggak langsung tembak. Sampai dapet clear shot ya kan. Dapet clear shot dan kita tembak. Ya itu kan. Nah, mungkin analoginya sama. Dalam stock market juga sama. Jadi, ketika kita dapet clear shot baru kita tembak. Nah, perkaranya kan ya kapan nih kita bisa dapet clear shotnya tadi. Ya kan. Nah, jadi memang kalau dalam value investing kalau saya bilang memang PR value investor itu sebenarnya cuma dua. Yang pertama sabar nunggu. Sabar sampai menunggu kesempatan beli itu datang which is adalah pasalah harga. Yang kedua sabar menunggu sampai harganya sedemikian tingginya sampai kita bisa jual. Nah, jadi sebenarnya kuncinya itu kesabaran sih. Nah, ini yang memang mungkin harus ditanyakan nih ke diri masing-masing. Am I patient enough? Gitu kan. To wait. Apakah harganya salah harga baru saya beli dan sampai seharganya mahal baru kemudian salah eh, baru kemudian saya jual. Seperti itu. Oke. Nah, tadi kan sebut-sebut dari adik orifan sebutnya value investing. Dan kebetulan kan memang kalau fundamental itu analisa fundamental aja juga banyak alirannya gitu ya. Ada yang mungkin yang Sarah lagi naik doang kan juga yang growth investing. Terus ada yang kita main dividend play dan segala macam. Ada yang mungkin juga membeli hanya ketika ada news yang bagus gitu. Nah, kenapa korifan akhirnya memutuskan untuk ya saya pilih value investing ini dibandingin dengan metode-metode analisa fundamental yang lain. Oke. Ya, jadi gini. Memang sekarang kan saya irin dengan berjalannya waktu ya. Mungkin ada aliran-aliran lain yang juga berkembang lah ya. Nah, jadi itu semua sih sebenarnya kalau menurut saya pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kenapa saya tetap di value investing? Pertama ya karena memang udah proven lah at least to myself ya. Jadi, why should I move to another jurus seperti itu? Karena ya apa saya sendiri udah apa ya udah merasakan dan sudah sudah confidence lah ibaratnya. Dan yaudah jadi saya sambil sampai sekarang pun juga masih tetap melakukan hal yang sama seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya seperti tadi mungkin saya juga jawabannya kayak gini. Kalau Bruce Lee bilang ini jadi saya pakai analogi lagi nih. Boleh, boleh. Jadi kalau Bruce Lee bilang sebenarnya saya lebih takut sama orang yang menguasai satu jurus tapi dipraktekan seratus kali dibandingkan dengan orang yang menguasai banyak jurus tapi dipraktekan satu kali. Jadi sebenarnya apapun jurusnya kalau dalam stock market misalkan ya ada fundamental, technical, bandar monologi atau tadi dividend play segala macam it's totally fine karena kan kita semua mengarah ke satu tujuan yang sama yaitu mencari profit di making profit ya kan tergantung sekarang balik lagi ke kesesuaian dengan kita masing-masing ya kan mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang emang karakteristiknya adalah buat saya satu bulan itu lama banget ya kita gak bisa menyalahkan karena memang itu mungkin udah terbawa ketika dia growing up ya kan untuk mengubah itu juga mungkin butuh waktu dan mungkin butuh saya gak doain yang jelek tapi mungkin butuh kejedot kayak saya waktu 2010 ya kan karena saya juga gak bisa pungkir 2010 saya juga berpikir why should I belajar fundamental ya kan teknikal bisa kasih saya lebih cepat kok ya kan dan itu saya yakini sampai 2010 begitu saya kejedot di 2010 akhir ya kan barulah saya berubah gitu ya cuman saya pastinya gak mendoakan hal tersebut terjadi ya teman-teman ya tapi kalau saran saya gini teman-teman boleh nih kalau kita bicara belajar mah gak ada salahnya ya belajar mah everywhere semua akhirnya juga tetap keep update kok ya kan belajar oh tentang badar biologi oh seperti ini tapi just for now aja for knowledge tapi begitu kita bicara going praktek ya kita harus choose kita harus pilih yang sesuai dengan confidence kita karena kalau kita sampai gak confident ya kan percaya deh pasti kita akan mudah untuk tergoda gitu loh kayaknya saya yang salah nih ya kan jadi itu tadi kalau saya memang kalau balik lagi ke pertanyaan mas Eva tadi kenapa masih stay patient dengan fundamental ya karena selain tadi emang udah terbukti apa udah udah proven to myself ya yang kedua memang saya udah mempraktekannya more than hundred times mungkin gitu kali jawabannya jadi yaudah saya tetap stick to the method kurang lebih seperti itu oke menarik menarik banget jadi ini sebenarnya yang memang saya pingin juga sharingin ke teman-teman ya makanya saya bikin share ini juga supaya bahwa ya analisa itu banyak sarannya dan tergantung mana yang cocok dengan diri kita dan semuanya juga toh tujuannya adalah untuk making profit nah buat teman-teman yang pingin belajar fundamental kok Rivan mungkin bisa kasih tips kesalahan-kesalahan yang umumnya terjadi waktu kita ngelakuin analisa fundamental atau analisa value investing itu apa sih kok oh ya jadi kalau kita bicara kesalahan yang mungkin banyak saya temui ya di teman-teman yang lain itu ya yang pertama yang pertama mereka tadi seringkali langsung jumping to valuation valuasi sebelum melihat bibit-bibit bobotnya padahal kalau kita bicara fundamental ya kayak sapi tadi jangan kita bicara eh sapi ini ada sapi yang misalkan harga normal apa harusnya di harga 15 juta misalkan per ekor ya ini dijual 7 juta nih ya udah deh langsung saya beli karena murah ya kan eh tapi begitu kita bawa pulang ke rumah eh ternyata sapinya sakit atau apa gitu kan nah sama halnya dengan stock market seringkali investor tuh langsung tembak oh ini margin of safety sekian policy sekian eh tapi dia gak lihat bahwa perusahaan ini sebenarnya adalah perusahaan sakit seperti itu itu yang pertama terus kemudian yang kedua adalah saya seringkali juga melihat banyak investor yang langsung jumping ke laba bersih ya kan nah jadi ya memang ini gak bisa disalahkan ya kalau kita bicara di media gitu ya seringkali kan media kalau update berita laba bersih pesan A laba bersih pesan B turun jadi yang ada di otak investor yang awal itu oh laba bersih is everything padahal saya sendiri percaya bahwa laba bersih doesn't tell you everything ya kan ada banyak sekali laba bersih just one thing tapi ada banyak sekali indikator-indikator lainnya yang perlu kita perhatikan kayak tadi misalkan laba bersihnya bener-bener real gak nih atau jangan-jangan ada faktor X kemudian cash flow cash flow gak sama loh dengan laba bersih ya kan terus yang ke tadi apa namanya kemampuan untuk membayar utang ya ada perusahaan yang labanya naik tapi dia tetap aja akhirnya pilot karena gak punya ruta management ya kan management kan juga itu penting juga ya gisi-ginya ya kan kemudian apakah dia sering melakukan aksi korporasi yang aneh-aneh atau enggak ya kan jadi tadi oh sama ya misalkan peta kompetisinya jadi memang banyak hal yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu baru kemudian kita kayak sniper tadi kita dapet clear shot baru kita tembak nah itu kesalahan yang mungkin kedua ya terlalu sering melihat dari hanya laba bersihnya saja nah kemudian yang ketiga yang juga sering kali saya temukan adalah selling too soon selling too soon ya selling too soon jadi ya apa namanya udah capek-capek apa analisa analisa mungkin bisa berhari-hari atau berminggu-minggu ya kan eh begitu harga sahamnya naik 10% udah gemeteran aduh nih kalau saya gak jual ntar turun lagi baru ya kan ntar turun malah jadi rugi ah udah deh saya taking profit dulu deh ya kan nah jadi itu tadi apa namanya kesalahan yang ketiga ya kan nah kemudian mungkin kesalahan yang keempat dan mungkin yang terakhir kali ya apa seringkali justru sebaliknya nih gak confident sama dirinya sendiri ya kan jadi apa namanya yang tadi yang kayak mas Hevas juga bilang ini bener gaya hitungan saya atau jangan-jangan hitungan saya salah ya kan analisa saya bener gak ya atau jangan-jangan analisa saya salah ya saya bisa bilang nobody's perfect ya kan even misalkan seperti ya saya atau mas Hevas atau misalkan investor yang mungkin jauh lebih senior lainnya even make mistake ya kan kayak kemarin juga Warren Buffett juga beliau made mistake ya kan kemudian juga even kalau di dalam negeri kayak Dato Ceritahir ya kan ketika BKSL kemarin itu juga made mistake ya kan ya everyone made mistake so mistake itu sesuatu hal yang inevitable lah atau tidak terhindarkan lah dalam proses perjalanan kita di dalam investasi saham so ya gak usah takut apalagi kalau misalkan buat teman-teman yang mungkin masih awal gitu loh ya kan ya kalau saran saya ya udah learning by doing itu is the best justru ketika justru justru kalau saya boleh sharing ketika teman-teman merasakan yang namanya sepahitnya kerugian one day teman-teman akan jauh lebih bijaksana dalam mengelola portfolio-nya nah sebaliknya yang belum pernah kejadot biasanya mungkin agak masih agak asal-asalan gitu nah jadi jangan takut kalau emang harus merugi ya sepanjang balik lagi itu duit dingin uang dingin bukan uang dapur bukan uang yang buat merit tahun depan misalnya ya kan it doesn't matter seperti itu uang kan bisa dicari selama halal gitu oke ko ada pertanyaan nih tentang time frame biasanya kalau orang yang mau belajar sama fundamental itu udah takut duluan gara-gara time frame-nya itu katanya jangka panjang kalau pakai fundamental jangka panjang itu sampai kapan ya jangka panjang pokoknya gitu nah kalau yang dilakuin sama ko Rivan untuk masalah time frame biasanya time frame-nya itu seberapa lama sih atau seberapa panjang sih ko ya jadi kalau kita bicara time frame ya memang kita tahu ya ada quotes yang kita kenal dari Warren Buffett adalah my favorite holding period is forever forever gitu ya nah jadi gini kalau saya kasih boleh kasih saran atau suggestion quotes itu benar tapi juga jangan ditelan mentah-mentah karena kita harus lihat konteksnya Warren Buffett mengatakan hal tersebut karena memang dia berkaca dari sudut pandang stock market di US Indonesia balik lagi kalau menurut saya punya karakteristik yang jauh berbeda dibandingkan dengan US dimana kan US is apa namanya negara maju sementara Indonesia kan negara berkembang seperti itu dan karakteristiknya juga beda ya Indonesia adalah tapi negara sumber daya nah jadi kalau ditanya jangka panjang mungkin apa namanya cocok untuk selected industry saja yang memang kita percaya bahwa bisnis ini 10 atau 20 tahun yang akan datang itu masih akan eksis nah jadi balik lagi ke pertanyaan jangka panjang tadi kalau saya bagi biasanya menjadi dua mas Kefas jadi yang pertama itu ada yang namanya saham-saham legacy stock atau saham-saham for stock nah yang kedua baru kita bicara saham-saham value stock nah jadi bedanya apa bedanya saham-saham core stock atau legacy stock adalah yang tadi yang memang cocok untuk di hold 10 atau 20 tahun ke depan karena saham-saham ini punya karakteristik pertama bisnisnya defensive kemudian economic mode-nya besar ya kan kemudian bisnisnya juga udah mature nih dia termasuk penguasa pasar market leader ya kan dan juga memang tidak dipengaruhi oleh ekonomi apa namanya kondisi ekonomi tertentu jadi mau resesi mau tidak resesi bisnis ini akan tetap sustain nah kalau kita bicara yang core stock atau legacy stock ini ya misalkan apa consumer goods atau misalkan banking atau telekomunikasi ya ini mungkin bisa 10 atau 20 tahun yang akan datang bisa tapi kalau kita bicara apa namanya value stock ya kan nah mungkin value stock ini tidak sebesar market cap-nya tidak sebesar legacy stock tadi ya tapi value stock ini lebih ke yang medium stock ya medium cap gitu kan dan industri-nya juga bervariasi ya nah kalau kita bicara value stock yang commodity base nah ini kita pecah lagi nih yang commodity base ya biasanya itu kurang lebih di angka sekitar 1-4 tahun tergantung dari siklusnya ya kan nah jadi ada nih yang siklusnya ini panjang tapi ada juga kadang siklusnya cuma pendek nah itu kita perlu deep down lebih dalam lagi bisnis prosesnya ya tapi kalau misalkan kita bicara ada juga nih value stock tapi yang non-commodity base ya jadi yang gak yang gak dipengaruhi oleh harga komoditas itu mungkin bisa lebih panjang lagi ya misalkan ya katakanlah misalkan 5 tahun seperti itu tapi dalam faktanya atau dalam kenyataannya atau dalam prakteknya ya seringkali market itu merealisasikan bahwa saham tersebut salah harga itu lebih cepat daripada apa yang tadi kita targetkan contoh misalkan tadi kita target misalkan kalau untuk commodity 1-4 tahun ya kan kadang ya baru 1 tahun harga sahamnya udah meningkat signifikan mencapai atau melebihi nilai intrinsiknya bahkan pernah di salah satu buku eh di salah satu yang saya tulis juga di buku multi-bagger ada satu saham yang akhirnya dia memberikan multi-bagger hanya di bawah 1 tahun gitu jadi bervariasi sebenarnya tergantung dari seberapa cepat atau lambat market merealisasikan harga mengapesiasi harga sahamnya nilai intrinsiknya oke menarik banget apa yang dah ko Rifan sharingin terakhir nih ko mungkin ya boleh kan ko-ko juga nulis buku salah satunya yang terpampang ya multi-bagger nah orang kan kalau wasu fundamental juga pinginnya cari yang multi-bagger yang tadi kalau bisa sellingnya gak tusun lah cuma 10% dijual 20% dijual pasti pinginnya kita cari yang 2 kali lipat 3 kali lipat nah boleh dikasih kisi-kisi sedikit gak ko buat teman-teman yang mungkin belum baca atau bahkan gak tau istilah multi-bagger itu apa gimana sih kita finding saham yang bisa naik 2 kali lipat lah minimal 100% kisi-kisinya ko oke jadi gini kalau kita mau mencari saham multi-bagger ya kalau saya sering bilangnya gini multi-bagger multi-bagger itu gak cuma soal teknikal ya teknikal itu maksudnya hitung-hitungan apa hitung-hitungan laporan keuangan valuasi gak hanya itu ya tapi multi-bagger itu pertama is about mindset ya jadi mindset itu kita mindsetnya itu adalah jangka panjang ya kan jadi gak hampir gak mungkin lah atau hampir gak pernah saham itu bisa naik berkali-kali lipat dalam waktu jangka pendek ya unless dalam beberapa kasus tertentu ya quote unquote saham itu digoreng ya itu quote unquote ya terus kemudian apa namanya itu mengenai mindset jadi mindsetnya adalah mindset jangka panjang yang kedua ya sebelum kita bicara teknikal juga yang kedua adalah mental nah along the way seringkali banyak investor yang berpikir oh saya udah beli saham ini saya udah analisa ya dan saya menemukan misalkan margin of safety-nya 50 atau 60 persen dan I believe ini saham bakal naik gitu ya nah tapi dalam perjalanannya itu gak sesmooth itu seiring dengan perjalanan itu pasti akan ada banyak sekali sentimen-sentimen negatif mulai dari misalkan ya kan oh kayak waktu itu misalkan ada saham antam misalkan ya waktu itu juga banyak tuh ditertak sentimen negatif dari harga nikel yang terus diprediksi turun segala macem ya kan nah itu akan datang seiring dengan perjalanannya waktu nah jadi saran saya harus dibentuk dulu mentalnya bahwa I believe what I'm apa yang sudah saya analisa dan kalau bisa ketika teman-teman melakukan analisa kalau bisa ditulis jadi someday ketika sentimen-sentimen negatif itu datang teman-teman tinggal buka lagi notes-nya dan kalau bisa notes-nya itu benar-benar yang rapi ya ya jadi dibuka lagi notes-nya kenapa sih dulu saya pilih saham ini jadi teman-teman kayak diingetin lagi tuh oh dulu saya beli saham ini karena ABCD ya kan nah kita tinggal relate lagi nih kalau misalkan ada sentimen negatif ini ya apakah ini akan effect terhadap yang udah saya analisa sebelumnya kalau misalkan enggak ya then ignore seperti itu apalagi kan kita hidup di era teknologi ya informasi itu begitu mudahnya masuk ke telinga kita ya itu sangat-sangat penting juga mengasah mental kita supaya ya kita quote-unquote balik lagi cuek bebek sama bad financial news tadi seperti itu kalau kita bicara kalau kita bicara itu lebih ke arah mindset sama mentalnya nah baru kemudian kita bicara teknikalnya nah kalau kita bicara teknikalnya kan emang di Bursa Effect Indonesia kan ada cukup banyak ya 700 ada tetap terus bertambah setiap tahunnya nah kalau saya pribadi saya melakukan analisa yang namanya top-down approach nah jadi kan banyak yang nanya mana sih yang lebih baik bottom-up atau top-down ya itu balik lagi ke masing-masing investor tapi kalau saya pribadi saya termasuk yang top-down jadi top-down ini maksudnya gimana top-down ini saya pertama saya akan lihat apa kondisi makro secara keseluruhan oh kondisi makronya ini sekarang ibaratnya cuaca ya lagi cerah atau lagi hujan grimis atau lagi hujan mulai hujan rintik-rintik atau hujan lebat atau malah sampai badai gitu apa namanya setiap fase itu akan mencerminkan keadaan ekonomi ke depannya ya kan misalkan nih oh ke depannya kayaknya bakal hujan badai nih ya kan nah itu pemilihan sektornya juga berbeda nah itu masuk ke yang kedua pemilihan sektor nah jadi saya percaya bahwa ketika misalkan kita lihat oh ke depannya bakal hujan deras nih atau hujan badai ya maka pemilihan sektornya juga mungkin yang lebih defensif misalkan seperti itu tapi kalau misalkan nih kita lihat oh ke depannya ada pelangi udah mulai cerah matahari udah mulai kelihatan ya kan nah itu mungkin pemilihan sahamnya juga yang bisa yang lebih sifatnya ofensif misalkan seperti itu jadi pemilihan sektornya tuh yang kedua nah baru setelah kita define sektornya barulah kita lanjut ke yang ketiga yaitu pemilihan emitennya nah pemilihan emiten sendiri ya kalau saya pribadi saya punya kurang lebih ya kalau kuantitatif itu kurang lebih sekitar 30 checklist lah nah jadi memang pemilihannya cukup ketat analisnya cukup panjang ya tapi tadi balik lagi kayak sniper ketika dapet clear shot ya kan ya saya bisa dengan confidence masuk ke saham tersebut begitu ya udah begitu misalkan nanti ada sentimen negatif atau apa ya saya udah punya catatan yang rapi tadi tinggal PR keempat nih sebenarnya ya sabar ya sabar menunggu sampai apa namanya waktu gitu kan memberikan hasil yang positif bagi investasi kita kurang lebih seperti itu sih prosesnya oke ko tadi pembahasannya banyak sekali yang menarik banget nah misalnya nih ko dikasih kesempatan untuk kita balik lagi atau kurifan balik lagi ke awal ke tahun 2008 tuh bahkan sebelum mulai trading atau mulai investasi mau ngulangin apa sih untuk dilakuin di awal-awal sekaligus ini mungkin juga bisa jadi pesan buat teman-teman ya tips and triknya apa yang harus dilakuin waktu kita awal-awal mulai belajar oke jadi kalau saya bisa balik ke tahun 2008 ya mungkin yang akan saya perbaiki pertama ya saya mungkin gak akan terlalu sering tek-tok-tek-tok saham oke karena dulu kan saya ya sering lah jual-beli jual-beli bahkan ada fasenya ketika saya melalui fase sebagai seorang day trader nah itu pernah juga ya kan nah jadi apa namanya saya ingat dulu salah satu saham yang ketika di 2009 saya beli itu pasar internasional harga sahamnya waktu itu masih 1.200 sampai 1.300 ya kan itu sering saya tek-tok-tek-tok-tok ya kan tempat 3 persen 4 persen apa tech in profit ya kan 5 persen tech in profit ya kan padahal kalau misalkan kita lihat apa sekarang sebelum covid ya pastinya ya harga sahamnya kan kalau gak salah itu sempat di 6 ribuan ya kalau gak salah 7 ribu kayaknya 7 ribuan ya kan iya saya mikir waktu itu ya kalau misalkan emang saya bisa membaca apa 10 tahun ke depan harga sahamnya Astra itu bisa 7 kali lipat kenapa saya harus tek-tok-tek-tek-tek-tok gitu kan jadi apa namanya ya saya akan lebih banyak apa membeli saham-saham yang tadi yang memang fundamentalnya bagus dan kemudian ya saya akan buy and hold aja gitu nah sementara waktunya ini dipakai buat apa ya waktunya saya bisa pakai untuk misalkan apa namanya mencari tambahan lainnya ya contoh misalkan saya yakin juga banyak teman-teman yang juga nonton video ini apa juga sambil bekerja ya kan atau ada juga pasti yang berbisnis jadi apa namanya kita gak perlu spend too much time untuk sibuk di stock market ini gitu loh biarkan market yang bekerja untuk menghasilkan uang untuk kita semua sementara kitanya ngapain yaudah kitanya bisa fokus dengan apa our full-time job atau our full-time business ya kan jadi apa namanya kita bisa dapat active income yang lebih besar dan kemudian kita investasikan lagi ke stock market tadi ya kan itu mungkin yang pertama jadi mungkin saya gak gak akan banyak tek-tok-tek-tok nah yang kedua ya saya gak pernah menyesal melalui fase sebagai seorang trader ataupun akhirnya saya harus sempat menelan kerugian besar saya gak menyesal karena itu juga yang membuat atau memicu saya lah setidaknya untuk bisa bangkit gitu kan tapi kalau saya bisa perbaiki kesalahan saya meskipun saya menggunakan analisa teknikal saya tetap akan mempelajari fundamentalnya nah ini juga message yang sebenarnya sering saya sampaikan ke teman-teman investor yang memakai teknikal dalam keputusan jual atau beli saya bilang gak apa-apa kalau kamu memang jiwa kamu atau karakteristik kamu atau profil risiko kamu lebih cocok di trading go ahead ya kan itu mungkin lebih cocok buat kamu tapi kalau saya boleh pesen jangan lupakan fundamental ya jadi ibaratnya kalau mau trading trading lah di saham yang fundamentalnya bagus ya kan itu kan jauh lebih tenang atau risikonya jauh lebih kecil ketimbang kamu trading di saham yang kosong jadi itu mungkin apa namanya kesalahan kedua yang kalau misalkan saya bisa balik saya akan perbaiki yang ketiga saya juga akan memperbaiki kesalahan yaitu tadi gak berinvestasi dengan menggunakan hutang karena salah satu yang membuat saya jatuh cukup dalam adalah karena saya menggunakan hutang tadi pakai fasilitas margin atau pakai kartu kredit tadi ya jadi ya buat teman-teman yang mungkin ketika menonton video ini dalam posisi yang sama seperti saya ketika tahun 2009-2010 lalu saran saya jangan pakai hutang pakai dana yang apa adanya saja syukuri aja apa berapapun dana yang teman-teman miliki saat ini jangan pakai uang panas ya mungkin mungkin itu sih tiga hal yang saya akan perbaiki kalau misalkan saya bisa balik ke waktu yang lalu oke thank you banget ko Rifan buat sharing-sharingnya saya juga dapat banyak insight saya yakin teman-teman semua yang nonton pun juga pasti dapat banyak insight yang baru lagi yang untuk memperkuat kali ya fondasi mereka untuk do the fundamental work gitu nah buat teman-teman sekali lagi thank you banget buat sudah menonton video ini jangan lupa juga untuk mampir ke channelnya ko Rifan ya ada youtube-nya juga ya sekarang ya awalnya dari blog gitu ya saya bacain website-nya website-nya ko Rifan juga sekarang juga di youtube jadi teman-teman bisa mampir ke channel Rifan Kurniawan juga jangan lupa juga untuk beli bukunya ko Rifan juga supaya kalian juga bisa dapat banyak insight lagi oke so thank you banget buat teman-teman sudah menonton silahkan tinggalkan komentar jika ada pertanyaan atau ada feedback silahkan feel free untuk kasih komentar oke thank you banget teman-teman sudah menonton kita jumpa lagi di video-video yang berikutnya dadah thank you semuanya selamat menikmati